Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat jumpa lagi bersama channel Putra Parabola Sobat dimanapun berada, mudah-mudahan kabar sobat semuanya dalam keadaan sehat Diluaskan rizkinya serta dimudahkan segala urusannya, amin Kali ini saya akan berbagi tutorial cara menghubungkan jaringan wifi ke STB Dan cara memutuskan kembali jaringan wifi di STB Memang cara menghubungkan jaringan wifi ini ke STB tidak begitu sulit Namun tentunya bagi pemula yang masih awam pasti merasa kesulitan Bagi sobat yang menggunakan STB ini hanya untuk keperluan nonton siaran TV digital saja Tentunya tidak terlalu penting untuk menghubungkan jaringan wifi ke STBnya ini Namun bagi sobat yang menggunakan STBnya ini Bukan hanya untuk nonton siaran TV digital saja Melainkan sering membuka aplikasi-aplikasi yang ada di STB ini Seperti Youtube, TikTok, dan yang lainnya Karena untuk membuka atau menjalankan aplikasi yang ada di STB ini Harus terhubung ke jaringan internet ya Baik melalui wifi rumahan Ataupun melalui hotspot dari HP juga bisa ya Untuk menghubungkan jaringan wifi ke STB ini Di sini sobat membutuhkan alat bantu yaitu dongle wifi Untuk mencari tipe dongle wifi yang cocok di STB sobat semuanya Sobat bisa lihat di kardus STBnya Di sana biasanya sudah disertakan untuk keterangan dongle wifinya ya Seperti di STB metrik epaul merah ini ya Nah di sini Untuk tipe dongle wifinya sudah ada ya Nah di sini sudah tertera untuk wifi donglenya Tipe 7601 dan 5370 ya Jadi dengan mengetahui tipe dongle wifi yang cocok untuk STBnya Sobat tidak takut salah lagi untuk membeli dongle wifi yang dibutuhkan ya Oke langsung saja kita ke caranya Di sini pertama kita tancapkan dulu untuk dongle wifinya Ke port USB yang ada di STBnya Untuk STB metrik epaul merah ini Untuk port USBnya ada dua ya Di depan dan di belakang Sobat bebas bisa menggunakan yang mana saja Di sini akan saya tancapkan di bagian depan ya Kita tunggu Nah ini sudah ada notifikasi Untuk dongle wifi sudah terhubung ke STBnya ya Kemudian di sini Sobat pilih menu wifi Kita geser ke bawah Kita pilih menu wifi Dan kita tekan ok di remote Kita tunggu sampai Jaringan wifi yang sobat punya muncul ya Kalau untuk jaringan wifinya tidak muncul Sobat di sini Tekan tombol warna hijau di remote Untuk merepress Supaya muncul untuk jaringan wifi yang sobat cari ya Oke kita tekan tombol warna hijau di remote Dan kita tunggu Nah di sini sudah muncul untuk Jaringan wifi yang saya punya ya di sini Kemudian kalau sudah muncul untuk nama jaringan wifi Yang sobat punya Silahkan dipilih Kemudian kita tekan ok di remote Nah di sini sobat tinggal isikan untuk kata sandinya ya Kita geser ke atas Kemudian kita tekan ok di remote Sobat tinggal isikan saja untuk kata sandinya Setelah selesai untuk mengisikan kata sandinya Di sini sobat geser lagi ke bawah Pilih ok ya Di sini kita pilih ok Dan kita tekan ok di remote Nah ini sudah tersimpan Kemudian geser lagi ke bawah Untuk menyimpannya Dan kita tekan ok di remote Nah ini sudah tersimpan Dan lagi menghubungkan jaringan wifi ke STB nya ya Nah ini sudah ada tanda checklist ya Ini tandanya jaringan wifi sudah terkonek ya Untuk mengecek jaringan wifi nya terhubung Di sini sobat tekan tombol warna kuning di remote ya Nah di sini untuk statusnya sudah terhubung ya Kita coba untuk buka salah satu aplikasi di STB nya Kita tekan exit di remote Di sini akan saya coba aplikasi youtube ya Kita geser kita pilih youtube Dan kita tunggu Nah ini menandakan untuk jaringan wifi nya sudah terkonek ya Untuk youtubenya ini bisa terbuka ya Kemudian untuk cara memutuskan jaringan wifi nya Di sini sobat masuk lagi ke menu wifi ya Kita pilih menu wifi lagi Kita tekan tombol warna hijau di remote Untuk melihat wifi yang ada di lokasi sobat ya Nah di sini sobat tinggal pilih nama wifi yang masih terhubung ya Misalkan di sini untuk wifi yang masih terhubung Di nomor 1 ya ini Sobat tinggal tekan ok di remote Nah di sini ada keterangan putuskan ya Tinggal tekan saja ok di remote ya Untuk memutuskan jaringannya Oke Di sini untuk jaringannya sudah terputus ya Dan ini fungsinya kalau sobat ingin berpindah ke jaringan wifi yang lain ya Jadi untuk jaringan yang masih terhubung harus diputuskan dulu ya Oke sobat untuk tutorial kali ini saya cukupkan dulu di sini Mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!